Halo semua, hari ini kita akan membahas buku pendamping temati terpadu bidang studi ilmu pengetahuan alam untuk SDMI kelas 6 buku penerbit R. Langga. Kita akan lanjutkan latihan penilaian akhir semester ke halaman 127 KD 3.3. Bagian A, pilihlah jawabannya yang paling tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, jenis paru pada hewan di atas adalah D, pemakan ikan. Nomor 2, ciri yang dimiliki hewan dengan jenis kaki perenang adalah A, memiliki selaput pada kaki. Nomor 3, fungsi gigi seri pada hewan pemakan tumbuhan adalah B, memotong makanan. Kita lanjutkan nomor 4, contoh hewan yang melakukan kamuflase untuk melindungi diri dari pemangsa adalah C, bunglon. Nomor 5, berikut yang bukan. Bentuk penyesuaian diri yang dilakukan unta ketika hidup di gurun adalah D, memiliki bulu pada tubuh yang tebal. Nomor 6, berikut yang merupakan bentuk penyesuaian diri pada teratai adalah A, daunnya tipis. Buka alaman 128 Nomor 7, perhatikan gambar pada hewan di samping. Penyesuaian diri yang dilakukan hewan pada gambar terhadap lingkungan tempat tinggalnya adalah C, memiliki selaput di selah jari kaki. Nomor 8, akar yang dimiliki tanaman bakau untuk menyesuaikan diri di pantai adalah akar. Jawabannya B, akar tunjang. Nomor 9, salah satu bentuk adaptasi diri berupa daun yang termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enjin pencernaan terjadi pada tanaman. Nomor 10, perhatikan gambar di samping. Jenis mulut pada hewan adalah D, mulut penusuk dan pengisap. Nah demikian video pembahasan tuar ini, nantikan video pembahasan berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati